Nah yuk geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam geng Selamat siang Selamat pagi Selamat sore Dimanapun teman-temanku berada Kali ini ya Kali ini kita akan membahas Soal elastisitas Elastisitas Kelas 11 Dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta Pegas tersebut adalah Konstanta Artinya K Disini ada gaya Sama pertambahan panjang Artinya Dapat kita simpulkan Hukum huk lagi Kenapa Hukum hukum Karena rumus hukum hukum itu Rumus hukum 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 itu F Sama dengan K Dikali delta X Nah Kan yang ditanya itu konstanta Gayanya udah ada Pertambahan panjangnya udah ada ya Nah ini pertambahan panjang Gayanya ya Disini kalian boleh pilih salah satu ya Kalian mau ambil yang bagian ini 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 tuh ya sama aja ya Oke Jadi kakak mau ambil yang ini aja ya Yang paling kecil angkanya ya Kalian mau ambil yang ini juga sama Tetap hasilnya ya Oke Jadi Gayanya disini kan 0,98 0,98 Itu setara juga dengan 98 Per 100 Kan gitu ya gengs Nah K nya Yang ditanya ya Kan Kan konstanta pegas Gitu Delta X nya ya 8 Dikali 10 pangkat min 4 Itu kan setara juga dengan 1 Per 10 pangkat 4 Ya kita ubah ke positif Paham ya Nah 8 x 1 Ya 8 dong ya Jadi 98 Ini naik ke atas Jadi 10 pangkat 4 8 nya pindah ke bawah ya Jadi 100 Dikali 8 Sama dengan K Nah Ini 98 Dibagi 8 Itu Dapat 12,25 Nah Ini 100 kan 10 pangkat 2 Ya Kita ubah aja 10 pangkat 2 Nah 10 pangkat 2 Dibagi 10 pangkat 4 Dibagi 10 pangkat 2 Artinya Dapat 10 pangkat 2 Ya ini Nah jadi K nya K nya 12,25 Kali 10 pangkat 2 Nah 10 pangkat 2 Itu kan 100 Nah ini Dua angka Dibelakang koma Artinya Hilang ya Komanya Sama 100 Jadi 12,25 Newton Per meter Ya Kenapa Newton per meter Karena gaya Dibagi Delta X Ya Kan mencari K 12,25 Oke Jawabannya Yang C Oke gengs Terima kasih telah Menonton video ini Nantikan video selanjutnya Terima kasih banget Buat kalian yang udah Mau subscribe See you again next time Bye Bye